kira-kira jalan dulu atau ngomong dulu itu mitos atau fakta Oke jadi bisa diangkat dulu boleh diangkat mitos atau fakta ya tidak kira-kira mitos atau fakta ya jawabannya untuk sekarang adalah mitos Oke kenapa mitos Halo Sobat PMI semuanya kembali lagi bersama Jabri PMI Solo jagungan penting bareng PMI Solo baik perkenalkan nama saya Akbar Pandu Setiawan biasa dipanggil dengan Pandu yang kali ini akan menjadi host ya kita akan ditemani narasumber yaitu seorang mahasiswa dari Subang ya dari Subang Oke ya jauh-jauh datang ke Solo untuk kuliah untuk kuliah untuk kuliah sekaligus disini untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan topik komunikasi atau tumbuh kembang yang berkaitan dengan komunikasi Oke ya Mbak Diva hari ini kesibukannya apa saja ya kira-kira akhir-akhir ini akhir-akhir ini lagi KKN KKN ya tapi bukan di desa penari ya ya di desa manatan ya KKN aja pokoknya ya bikin konten edukasi Oh sedikit-sedikit Oh yang peduli tumbuh kembang itu betul itu di YouTube ya Mas ya Oh ya di YouTube Oke jadi kesibukannya selain kuliah dengan berbagai aktivitasnya masih bisa disempatkan untuk membuat konten edukasi tujuannya untuk apa Mbak Diva tujuannya untuk ya mengenalkan aja kepada mamah-mamah muda papa-papa muda gitu bahwa eh peduli akan tumbuh kembang anak itu sangatlah penting untuk masa depan anak seperti itu luar biasa mudah sekali ini perlu diapresiasi ya calon-calon terapis hebat amin eh baik pada kesempatan kali ini saya dan Kak atau Mbak ini atau teteh-teteh sih biasanya tapi kalau diva tuh biasanya enaknya sama Mbak 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 diva itu Mbak diva ya kali ini saya akan memainkan suatu games terkait dengan komunikasi atau kembangan komunikasi yaitu berhubungan dengan fakta atau mitos yang sering ya yang sering diakini oleh kalangan masyarakat banyak Oke kita akan mulai dulu saya ingin lihat gambar faktanya ada Mbak diva siap sudah ada terlihat ya kemudian yang gambar mitos ini mitosnya warna merah ya Oke ya di sini kita kita akan membahas mengenai beberapa hal yang sempat viral atau sempat menjadi kenapa matinya alamiknya mati kalau mati gimana Mas kalau saya mati terus lanjutin apa udah apa nggak bakal masuk suaranya tetap masuk Oh lanjutin aja ini Oh lanjutin aja terus ya udah kamu jadi rusak disini enggak 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 ya baik kita akan memainkan games yaitu mitos atau fakta terkait dengan perkembangan komunikasi anak ya di sini ada beberapa pertanyaan yang sering diajukan oleh rekan-rekan atau oleh orang tua pada saat saya melakukan praktek terapi bicara kayak yang pertama Mbak diva saya ingin bertanya ya anak itu jalan dulu atau ngomong dulu biasanya kan sering sekali nih para masyarakat orang tua itu Oh itu anaknya tuh jalan dulu baru ngomong kemudian anaknya ini belum ngomong karena prosesnya memang jalan terlebih dahulu nanti kalau udah lancar jalan baru ngomong atau sebaliknya Oh anaknya ini belum bisa berjalan tapi ngomong dulu gitu kira-kira jalan dulu atau ngomong dulu itu mitos atau fakta Oke jadi bisa dianggap dulu boleh dianggap mitos atau fakta ya tidak kira-kira mitos atau fakta ya jawabannya untuk sekarang adalah mitos Oke kenapa mitos ini mungkin eh topiknya jadi dilema ya untuk para orang tua karena memang setiap anak itu beda-beda ya masih ya perkembangannya ada yang jalan dulu ada yang bicara dulu atau ngomong dulu gitu tapi di bicara atau di jalan ini memang punya tahapannya masing-masing gitu jadi kita bisa mengajarkan hal ini secara beriringan dan pinggan seperti itu jadi yang pertama itu kita bahas dulu mengenai perkembangan motorik atau untuk berjalannya Nah untuk berjalan itu seorang anak tidak langsung ujuk-ujuk jalan langsung ujuk-ujuk jalan kaki jalan ya lari gitu enggak tapi mereka harus melalui tahapan-tahapan yang pertama itu ada mungkin dari usia baru lahir atau nol bulan itu bisa terlentang dulu positif terlentang lalu untuk tiga bulannya bisa di tengkurep ya lalu setelah tengkurep mereka bisa duduk sendiri itu saat usia enam bulan enam bulan ya setelah duduk mereka akan merangkak merangkak saat usia sembilan bulan nah proses menangkak ini sangatlah penting mengapa penting lebih lewatin gitu jadi ya dilewatin ya karena kan semuanya ada tahapannya masa satu dilewatin gitu kadang kan banyak banget orang tua ya anak saya langsung jalan loh anak saya langsung berdiri loh gitu seneng padahal harusnya si proses menangkak ini nggak boleh dilewati gitu jadi setelah itu yang ke usia 10-12 bulan itu mereka udah bisa berdiri dari posisi duduk ke berdiri sendiri gitu Nah itu itu jadi tahapan-tahapan motorik untuk berjalan jadi nggak langsung berjalan gitu ya Nah untuk bahasa dan bicaranya itu juga punya tahapan-tahapan sendiri yang pertama itu ada 0-3 bulan itu ada refleks vokalization jadi mereka tuh kayak nangis jadi secara refleks gitu nangisnya terus yang usia empat bulannya itu mereka udah bisa vokal play atau bermain dengan ocehannya sendiri ya jadi ocehannya udah mulai agak bervariasi jadi enggak refleks lagi ya enggak refleks lagi berfokalisasinya lalu usia enam bulan itu mereka sudah mulai bisa bubbling lebih itu kayak bab 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 mama 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 kayak gitu Nah itu namanya bab 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 Kosa katanya harus sudah bisa mengucapkan kata-kata Namun panjang kalimatnya masih satu kata Masih satu kata Oh gitu Satu kata saja Nah jadi untuk mitos atau fakta Kenapa jawab mitos ya Karena mereka atau perkembangan berjalan dengan bicara ini Harusnya bisa diiringi secara bersama-sama Berjalan secara iri Berjalan secara periringan Oh gitu Jadi tahap perkembangan motorik itu Ada milestone-nya tersendiri Sedangkan tahap perkembangan bahasa dan bicara itu Juga ada milestone-nya sendiri Oh gitu Jadi dua-duanya itu tidak ada yang saling mendominasi sebenarnya Betul sebenarnya seperti itu Kalau ada yang saling mendominasi berarti Terdapat beberapa stimulus yang kurang Kurang diberikan dari lingkungannya Jadi seperti itu Oke jadi jawabannya Mitos Sekarang ada Kadang ada juga kan orang tua yang bingung gitu Kok anak aku belum bisa jalan Kok malah ngomong duluan Atau enggak Sebaliknya Kok ngomong dulu Belum bisa jalan Atau enggak Jalan dulu belum bisa ngomong Kayak gitu Nah mungkin itu Ya kurang stimulus Kalau di jalan mungkin kurang stimulusnya Karena Enggak boleh lari-lari Enggak boleh jalan kaki Enggak boleh nyoba Kalau jalan kaki itu rasanya kayak gimana Jadi takut jatuh Takut apa Mending digendong aja deh Gitu Jadi terbiasa dalam menggendong anak Apa-apa sedikit digendong itu Kurang bagus ya Kurang bagus Stimulasi perkembangan motoriknya Betul Terus kalau yang bicaranya mungkin Anak jarang diajak ngobrol Jarang diajak bercanda Jarang diajak komunikasi dua arah Itu kurang stimulus Gitu Jadi pada dasarnya Perkembangan motorik itu Perlu secara optimal Untuk digemangkan Diberikan stimulus Kemudian secara komunikasi Atau bahasa dan bicaranya Juga harus sering Diberikan stimulasi Artinya Stimulasi keduanya itu Tidak ada yang saling Mendominasi Jadi semuanya harus Berada pada porsinya Oke Baik yang kedua Ini sempat viral Atau viral Pada masanya Dimana pijat telinga itu Dapat membuat Anak cepat berbicara Kira-kira ini mitos Atau fakta Soalnya ketika kita lihat Di youtube Atau di konten-konten Lain selainnya youtube Itu banyak sekali Yang mengajarkan mengenai Tutorial Pijat telinga Jadi telinganya Dipijat dua kali Atau tiga kali Diputer-puter Atau di jewer Dan sejenisnya Apakah itu Dapat membuat Anak cepat berbicara Kira-kira mitos Atau fakta Oke Aku jawab Mitos lagi Mitos lagi Oke Mitos terus kayaknya Ini harus ada yang fakta loh Nanti loh Oke Ada mitos bisa ini ya Oke Ini mitos terus Kenapa mitos Oke Sepengetahuanku sekarang Memang Belum ada Hasil Apa ya Bukti ilmiah lah Jumlah ada bukti ilmiah Yang menyebutkan Atau mengatakan Atau membuktikan Bahwa si Pijat telinga ini Bisa membantu Anak untuk cepat bicara Atau membantu Anak untuk berbicara Seperti itu Aku juga kemarin Sempat sih mas Nyari-nyari ke youtube Dan emang banyak banget Tutorial Cara Memijat Telinga anak Supaya cepat bicara Speech delay Kayak gitu Emang Diput Tilep-tilep Eh dilipat-lipat Dilipat-lipat Udah kayak baju Ya dilipat-lipat Terus ke Ya empat kali Lapan kali Pokoknya Sekitar ada Tujuh atau delapan tahapan Ya kayak gitu Terus Karena sempat viral Karena saking viralnya Kominfo Situs resmi Kominfo Itu sampai ngeluarin Statement Bahwa Ini tuh Berita hoax Ya mungkin boleh dicari Di situs resmi Kominfo nya Itu Ada Hoax Kayak gitu Karena memang Ya balik lagi Ke Pembahasan kita pertama Bahwa semuanya itu Butuh Stimulus Jadi untuk belajar Bahasa dan bicara itu Butuh Faktor eksternal Faktor internal Nah faktor eksternalnya Mungkin bisa dari Stimulus dari Orang tua Dari teman-teman Anaknya Dari Keluarga Dari bunyi-bunyi Sekitarnya Terus juga mungkin Kalau dari faktor internal Si anak ini harus Mampu untuk Menangkap Stimulus yang diberikan Orang lain Entah itu dari Telinganya Dari matanya Dari Apa Alat indra perabanya Contohnya kalau misalnya Emang Mau Ngajarin Kosa kata pulpen Misalnya Nah Kosa kata pulpen Mungkin si orang tua Bisa ngajarin Nah Ini namanya pulpen Nanti anak itu Nyampe ke Telinganya Oh Tadi mamah bilang Itu namanya pulpen ya Itu berarti Namanya pulpen Oh iya Terus untuk Penglihatannya Untuk sensory visualnya Si anak itu bakal tahu Oh kalau pulpen itu Ternyata bentuknya panjang Runcing Oh ada yang warna hitam Ada yang warna biru Ada yang warna merah Oh macem-macem ya Nah lalu Eh aku penasaran Minjem dong mah Mau pegang dong Bentuknya kayak gimana Si teksturnya kayak gimana Si anak bakal megang Oh teksturnya kayak gini ya Kalau pulpen gitu Jadi Belajar bahasa bicara itu Harus Banyak faktor utamanya Enggak Enggak Bukan dari Si pijat linga itu Seperti itu Kira-kira gini Kalau misalnya Orang-orang beranggapan bahwa Oh Itu kan perlu Distimulus Belajar bahasa dan bicara Itu perlu distimulus Kira-kira Kalau menstimulus Pendengarannya Itu melalui dipijat Itu kira-kira cara yang benar Atau cara yang salah Cara yang salah Kenapa caranya ya salah Ya Kira-kira kenapa Menarik sekali ini Soalnya kan berbicara dengan stimulus ya Stimulus itu kan banyak Oh iya Itu kan yang masalah kan ada di pendengarannya Misalnya Orang beranggapan seperti itu Yaudah Telinganya aja dipijat Biar anaknya cepat ngomong Kira-kira itu sesuai gak pernyataannya Untuk memijat-mijat itu Sepertinya yang Keputusan yang salah ya mas ya Jadi kita itu Kalau misalnya emang Sekiranya Anak ini punya Permasalahan dalam Indra pendengarannya Kita langsung saja Kita langsung saja Ke Rujuk ke dokter Seperti itu Untuk Untuk dicek Kan banyak tuh Alat pemeriksaan Dicek Apakah Salahnya di Telinga bagian luar Atau ke tengah Atau ke malah Dalamnya Sarafnya Gitu kan Jadi gak dengan dipijat Kayak gitu caranya Jadi harus Semuanya itu harus butuh Ahli Seperti itu Oke Jadi pada dasarnya itu Ketika misalnya Anaknya itu Mengalami permasalahan Pada indra pendengarannya Jadi langkah yang paling bagus Langkah yang paling efektif Itu adalah Ya diperiksa Orang pendengarannya Gitu Apakah itu nanti Kerasakannya ada di Sistem sarafnya Atau ada di Area-area Organ saraf Bagian tengahnya Gitu ya Jadi kalau misalnya Area-area tersebut Ternyata bermasalah Tentunya diperlukan Alat bantu dengar Untuk mensupport Kemampuan mendengarnya Bukan untuk dipijat Bantu dipijat Karena kalau dipijat itu Yang masuk ke dalam otak itu Hanya rasanya saja Sensasinya saja Tidak memperbaiki Sistem otaknya Oke Jadi seperti itu Oke Kemudian Masuk pertanyaan Yang selanjutnya Jadi yang tadi itu Fakta ya Eh Mitos ya Mitos ya Mitos ya Mitos Ya Merah Mitos Oke Jadi Memang Memang tepat sekali Kalau Pijat telinga itu Tidak bisa membuat Anak cepat berbicara Memperbaiki pendengarannya Pun tidak Belum ada bukti Yang menunjukkan hal-hal tersebut Kalau anaknya Pengen cepat berbicara Yaudah dia Ajak Sering-sering diajak Komunikasi Kitanya yang bawel ya Kitanya yang bawel Bawel kepada anak itu Baik Baik Selama bawelnya Tidak Menyakiti anak ya Tidak toksik ya Bahasa anak muda Sekarang Saya menyesuaikan Anak-anak muda Masih muda Insya Allah Masih muda Oke Sekarang Memasuki pertanyaan yang ketiga Oke Yang ketiga apa ya Perkembangan bahasa perempuan Lebih baik daripada Anak laki-laki Pada awal perkembangannya Kira-kira Itu mitos Atau fakta Oke Aku sekarang jawab Fakta Kenapa Karena tadi katanya Harus ada fakta Enggak ya Enggak ya Ini berdasarkan itu ya Bukti-bukti ilmiah Jadi Sesuai sama Apa yang sudah Saya lihat selama ini Yang masih di lapangan itu Memang Anak perempuan itu Lebih cepat Perkembangan bahasanya Daripada anak laki-laki Bukan laki-laki Telat Atau bukan Apa yang gak bisa Tapi emang perempuan itu Lebih cepat aja Gitu Mungkin bisa Dilihat dari Dua sudut pandang Yang pertama itu Dari perkembangan otak Gitu Jadi Ada suatu penelitian Yang Menyatakan bahwa Perkembangan otak Anak perempuan itu Lebih cepat di kiri Sedangkan Seperti yang kita tahu Selama ini Bahwa otak kiri itu kan Untuk Berbahasa Untuk berkomunikasi Seperti itu Tapi kalau laki-laki itu Lebih cepat Anak laki-laki ya Dominannya Di kanan Di otak kanan Itu tuh Untuk seni Untuk keterampilan Yang seperti itu Hari-hari akognitif Yang mengajarkan Tentang logika Ada yang berkembangan Tentang logika Kenapa Anak perempuan itu Lebih Pandai untuk Berbahasa dan berbicara Jadi Kalau emang Untuk perkembangan otak Dari Kecil itu Anak-anak itu Perkembangan otaknya Sebenarnya Ya sama Sama Tapi Kalau laki-laki ini Otak kirinya tuh Lebih dipakai Untuk mikir Matematika Matematika Aja deh Untuk mikir-mikir Aja deh Daripada Untuk harus Berbicara Atau harus berbahasa Atau ngomong Jadi mereka lebih milih Untuk berpikir Aja Untuk memahami Jadi area-area linguistiknya Itu berperan Lebih banyak digunakan Untuk mendengarkan Dan memahami Sedangkan untuk yang Perempuan itu Area otak kirinya Lebih dominan Untuk mengekspresikan Perasaannya Oke Iya itu ya Terus Kalau dari Cara bermain Itu lebih Bisa kelihatan lagi Kalau dari cara bermain Gimana itu Lagi anak laki dulu ya Kalau anak laki-laki kan Kebetulan adik-adik aku Laki-laki semua nih Tiga-tiganya 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 Jadi Karena jaraknya deket-deket Sama aku Jadi aku bisa lihat Mereka tuh Dari dulu tuh mainnya Kayak gimana gitu Emang Anak laki-laki ini Senangnya mainnya Mobil-mobilan Kereta-keretaan Yang cuman Cukup dengan Tutut Ngeeng Itu kayak udah seru Banget Udah Iya aku asik banget Aku lagi main Kayak gitu Jangan diganggu Aku lagi main Ngeeng Pokoknya sampai selesai Itu ngangeng-ngangeng aja Enggak ada Cara untuk Mengekspresikan bahasa Struktur kalimat Itu enggak Enggak yang Apa ya Enggak yang jelas gitu loh Ngeeng Pokoknya kayak gitu aja Mereka tuh udah asik banget Main tuh Dan mereka tuh Lebih seneng ke lapangan kan Main bola Main ini main itu Kotor-kotoran Jadi memang Kalau dia anak laki-laki itu Mungkin motoriknya Yang lebih Berkembang Lebih cepat Berkembang Yang disebabkan oleh Faktor lingkungannya Betul Cara bermain Cara bermainnya Karena juga Lebih dominan Anak laki-laki itu Ketika bermain Lebih Memilih permainan-permainan Yang cenderung Lebih menantang juga Kalau anak laki-laki Lapangan banget pokoknya Lapangan banget sih Paling lapangan Sedangkan yang perempuan Sedangkan yang perempuan Ini tuh pengalaman aku sendiri nih Masih ingat ya Masih ingat ya Masih ingat banget Lu sering banget Main Berbi Senang banget Main Berbi Terus Berbi yang bener-bener Berbi loh mas Yang Berbi yang gak beneran Gimana Berbi yang bisa dipegang Itu kan Nah Terus Kadang juga Kita tuh main roleplay Atau bermain peran Jadi si Berbinya ini Aku mamahnya ya Kamu anaknya ya Nanti kalau misalnya Udah malam Kita ini ya Kalau udah malam Kita itu ya Nanti kalau aku ini Kamu ngomongnya gini ya Kalau aku gini Kamu ngomongnya gitu ya Jadi Activity tuh dibahasain Diekspresiin gitu Jadi lebih dominan Mengekspresikan Dari cara bermainnya Terus Itu satu Terus juga emang Kan biasanya anak perempuan tuh punya Boneka Susan Mas tau Boneka Susan Boneka Susan Iya Yang boneka bayi itu Boneka Susan Boneka bayi Soalnya aku dari kecil itu Jarang banget main boneka-bonekaan ya Jadi sepertinya Ya seperti apa sih boneka Susan Siapa tau sekarang kan Jadi tewek nih Ada dong Ada dong Tengah di klinik Itu boneka-boneka yang Kayak bayi gitu loh mas Kalau di klinik itu bonekanya itu Boneka yang itu loh Boneka tangan Boneka tangan Eh ya boneka tangan itu Yang bisa Apa namanya Buka tutup mulut gitu Rata-rata Ya pokoknya temen-temen cari boneka Susan Oh ya oke Boneka Susan ya Ya boneka Susan oke Nah terus Di situ Kita tuh Bermain peran Bahwa kita tuh jadi kakak Dan si boneka ini jadi adek kita gitu Oh gitu Gendong Kita nanti kalau si adek ini nangis Kita harus ngapain Ya harus ngomong apa ya Terus Iya terus Kalau Jadi kecil udah keibuan Udah keibuan Udah tau Nanti Mau ngajarin apa ya Si adeknya ya gitu Pokoknya diajak main aja Walaupun main sendiri tuh Anak perempuan tuh punya temen Si boneka ini Gitu Iya jadi Berbahasanya lebih Apa ya Lebih terstruktur Lebih apa ya Lebih mengekspresikan lah Untuk dibahasanya Jadi dengan stimulasi yang seperti itu Dengan cara bermain yang seperti itu Anak-anak perempuan itu Lebih terbiasa menggunakan Kalimat-kalimat ya Dibandingkan dengan anak-anak yang laki-laki Iya Sehingga kemampuan Itu nanti akan berpengaruh Terhadap kemampuan komunikasinya Iya Jadi seperti itu Ya maka dari itu Aku tuh sama temen aku tuh sampai Sampai sekarang tuh mikir Bukan sampai sekarang Ya mungkin sampai aku SMA kali ya Mikir Kenapa ya Kok kita tuh kayaknya dulu Pas kecil 3 tahun tuh udah bawel banget 3 tahun 4 tahun tuh udah bawel banget Udah bukan tingkat kalimat Udah bukan tingkat cerita Tapi udah panjang banget ngomongnya gitu Kenapa ya Nah setelah aku mendalami Ilmu terapi bicara ini kayak Oh akhirnya aku bilang ke temen aku bahwa Cara kita main loh Ngaruh ternyata gitu Gitu luar biasa sekali ya Keilmuan terapi Cara pentingnya bermain Ya memang bermain sangat penting Bahkan beberapa Ahli itu membuat alat ukur Ada yang KSP play scale Ada yang WSB play scale Itu kemampuan bermain dapat digunakan Untuk mengukur kemampuan kognitif Sedangkan kemampuan kognitif itu nanti Juga dapat digunakan untuk mengevaluasi Kemampuan bahasanya Oke Itu tadi udah yang ketiga ya Iya Oke sekarang Yang keempat Ini juga pernah Viral Pernah viral juga Pernah viral Yang disini pernah viral semua Oke Pijat tradisional Ini dulu tuh sempat ada video Dimana seseorang itu Melakukan suatu pemijatan khusus Ada yang disentuh-sentuh Namun agak kuat gitu kan Sentuhnya Dan Video itu diklaim bahwa Dengan pemijatan seperti itu Dapat menyebabkan Down syndrome yang dialami oleh Anak itu hilang Atau sembuh Anak sembuh dari down syndrome Hilang down syndromenya Iya Iya bener kayak gitu Katanya Ya katanya Klaimnya dari orang tersebut Oke Kira-kira Itu mitos atau fakta Mitos atau fakta Kalau mitos lagi boleh enggak Faktanya cuma satu Oke mitos Oke mitos Kenapa mitos Oke karena Kita bahas dulu ya Apa sih down syndrome itu Oke boleh Bahas Apa sih down syndrome itu Down syndrome itu Down syndrome itu bukan penyakit Benernya Iya Jadi Mereka tuh Punya Genetik yang bawaan lahir Bahwa Kromosom mereka tuh Kelebihan satu Kelebihan 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 Kita itu punya kromosom 23 pasang 23 pasang kromosom Jadi masing-masing kromosom itu Masing-masing satu pasang itu punya Ya pasangannya Jadi 222 Jadi totalnya ada 46 46 Betul 46 Nah tapi Di anak down syndrome ini Kromosom nomor 21 nya itu ada 3 Yang kromosom 21 nya ada 3 Jadi Satu pasangnya itu Tidak menemukan pasangannya Iya jadi ada 3 Harusnya 2 Harusnya 2 Jadi kelebihan 1 Itu disebut Trisomy Trisomy Kromosom Nomor 21 Jadi dari kromosomnya itu berbeda Sehingga menyebabkan Anak tersebut Mengalami down syndrome Dan itu sifatnya bawaan Atau Tiba-tiba muncul down syndrome Dari lahir Bawaan Oh dari lahir Oh genetik Nah maka dari itu Kenapa sih Kita kan kadang tanya kok Mukanya mirip-mirip ya Lucu-lucu Gemes-gemes kok Matanya sipit-sipit Gitu Ya karena itu tadi Ya jadi kalau maksudnya Kelebihan 1 Gitu Jadi Terus Ditegaskan lagi bahwa Down syndrome itu bukanlah Sebuah penyakit Bukanlah suatu penyakit Maka kalau si pijat tradisional Itu bisa menyembuhkan Down syndrome Itu jawabannya Mitos Mitos Jadi gak bisa disembuhkan Gak bisa disembuhkan Karena ya bukan penyakit Tadi Terus langkahnya gimana Kalau misalnya Anak-anak yang mengalami down syndrome Itu mengalami beberapa Permasalahan Dalam belajar Dalam belajar Ya Bisa dikonsultasikan dulu ke Ahli tumbuh kembang Ya itu kan nanti kan bisa Dispesifikan lagi nih Kira-kira Belajar ke arah mana Terus juga bahasanya gimana Motoriknya gimana Biasanya kalau anak down syndrome itu Motoriknya juga harus dilatih Bahasanya juga harus dilatih Belajarnya juga harus dilatih Seperti itu Jadi Memang harus dikonsultasikan dulu ke Ahli tumbuh kembang Seperti itu Jadi pada dasarnya Dikonsultasikan dulu Kemudian di assessment Permasalahannya di area mana Kemudian kalau Permasalahannya itu ada Lebih dari satu Berarti dibutuhkan Kolaborasi Kolaborasi ya Penanganan kolaborasi Antarkinisi Bisa dari terapi wicara OT, TW Psikolog juga Teranak banyak Jadi Seperti itu Jadi Down syndrome itu Tidak bisa disembuhkan Namun Keterbatasan-keterbatasan Yang dialami oleh Anak down syndrome Dapat dimodifikasi Oke Kemudian yang kelima Yang kelima Yang kelima Ini ya Yang kelima Ya Oke Gantian ya Kok gantian Kenapa gantian? Sekarang harusnya aku ya Teman-teman gantian Ini Oke Oke Gantian Silahkan Jadi Pertanyaan yang kelima Ini adalah Dengan Suatu Atau dengan Obat tertentu Apakah bisa Membantu Anak untuk Cepat berbicara Pada kasus Anak speech delay Ini mungkin juga Sempat rame ya Ya Sempat rame juga ini Jadi dengan obat tertentu Apakah anak itu Dapat berbicara ya Oke Pada kasus speech delay Oke Mitos atau fakta? Iya Ini saya suruh jawab Mitos atau fakta ini Silahkan Soalnya ini Bisa dijawab mitos Bisa dijawab fakta Oh gitu ya Flexible ya? Ya flexible sekali Tergantung caranya menyampaikan Oke Yang pertama saya ingin Menjawab fakta dulu ya Dengan obat tertentu Anak-anak dengan speech delay Itu bisa berbicara Oke Fakta Oke Mengapa? Karena sebenarnya Dengan obat Atau tanpa obat Yang dinamakan Anak speech delay Itu Dengan sendirinya Akan bisa berbicara Oke Jadi obat disitu Perannya Hanya sebatas Pelengkap Tapi itu tidak Mempengaruhi Ya Contoh Enggak Contoh dulu nih Saya ingin menjelaskan Mengenai Dasar kerangka berpikirnya Seperti apa Terlebih dahulu Kita pahami Mengenai Istilah speech delay Speech delay Speech delay Ketika seorang klinisi Memberikan speech delay Diagnosa speech delay Ya Itu Klinisi itu punya tanggung jawab Bahwa Anak tersebut Akan dapat mengejar Ketertinggalannya Oke Itu delay Kalau delay Kalau delay itu garansi Oh ini cuma delay Berarti besok Akan ngomong Kenapa Karena sifatnya delay Baik itu dikasih obat Atau enggak dikasih obat Itu tidak akan berpengaruh Tetapi akan bisa Ngomong Ya Jadi speech delay Dikasih obat Sama enggak dikasih obat Ya nantinya akan ngomong Kenapa Ya memang sebenarnya Enggak butuh obat Dia akan ngomong Gitu Ya Itu Faktanya seperti itu Faktanya Dikasih obat Ataupun tidak dikasih obat Anak-anak dengan speech delay Itu akan ngomong Ya Yang menjadi Banyak Permasalahan Itu bagaimana sih Cara menentukan Anak itu Mengalami speech delay Atau tidak Anak-anak Yang mengalami speech delay Ya Yang berada di lingkungan rumah sakit Rata-rata sebenarnya itu Bukan speech delay Rata-rata itu sudah Masuk ke arah Yang namanya disorder Oke Ya pernah Ya pernah Ada lembar dokumennya itu Tulisannya speech delay Gitu kan Tapi anaknya itu Mengalami kondisi yang namanya Down syndrome Misalnya Disertai dengan autism Spectrum disorder Kondisi seperti itu Sebenarnya bukan Speech delay lagi Ya itu sudah masuk ke arah Yang namanya disorder Gitu Itu Yang ada di Klinisi rata-rata Yang ada di lingkungan Praktik rata-rata Seperti itu Ya Kalau ingin menggunakan Istilah speech delay Berarti Ada garansi bahwa Anak tersebut Tidak mengalami Kondisi-kondisi Gangguan perkembangan Seharam Kemudian yang kedua Itu kemampuan Kosa kata reseptifnya Atau kemampuan Anak dalam memahami Itu Sesetara dengan Anak-anak Seusianya Kemudian tidak ada Isu-isu Permasalahan Atensi Tidak ada isu-isu Permasalahan Konsentrasi Yang mana Anak tersebut Murni Belum bisa Ngomong Itu karena memang Belum saatnya Memang Dalam surveinya sendiri Artikel yang saya baca 70% Anak Laki-laki Itu Mengalami Kondisi Yang namanya Letalker Atau Anak tersebut Belum Mampu untuk Mengucapkan kata-kata Sampai usia Dua tahun Ya Lantas Kalau usianya Sudah dua tahun Anaknya belum ngomong Upaya yang paling baik Adalah tetap Dikonsultasikan Untuk memastikan Anak ini Memang benar-benar Letalker Atau tidak Ya Evaluasinya banyak Dilihat dari Kemampuan bermainnya Kemudian juga Dilihat dari Kemampuannya Dalam memperhatikan Pada saat Proses pembelajaran Kemudian juga Dinilai dari Kemampuan Kosa kata reseptifnya Ya Kalau anaknya itu Tidak ada permasalahan Permasalahan tersebut Tapi belum bisa berbicara Kemungkinan Anaknya itu Memang benar Letalker Atau space delay Itu tadi Ya Itu faktanya Seperti itu Faktanya Oke Ya Tapi kalau peran Peran obatnya Peran obatnya Bisa Menambahkan Anak Untuk Bisa berbicara Itu mitos Itu mitos Jadi bisa mitos Bisa fakta Tergantung cara Menjelaskannya Ya Oke Jadi Seperti itu Dan Di Ranah klinisi sendiri Itu ada beberapa istilah Yang sering digunakan Yang pertama itu Speech delay Speech delay itu Biasa digunakan oleh orang tua Ya Kemudian ada lagi Letalker Ya Kemudian ada lagi yang namanya Developmental Lingue Disorder Ya Kalau speech delay dan letalker Itu memang sama Ya Memang biasanya speech delay itu Digunakan untuk orang tua Ya Kondisi yang sering dimasukkan Kedalam penelitian Itu adalah letalkernya Ya Kemudian ada Developmental Lingue Disorder Developmental Lingue Disorder Itu adalah Ketidakmampuan anak Untuk Mempelajari Bahasa Sesuai Anak-anak seusianya Artinya Keterlambatannya itu Sudah Tidak bisa Ditoleransi lagi Ya Itu Developmental Lingue Disorder Jadi hampir sama Kayak letalker Tapi batas Kemampuan bahasanya Kalau anak-anak itu Yang biasa sering Di evaluasi itu Adalah kusakatanya Itu Berada di bawah Batas toleransi Keterlambatan Itu namanya Developmental Lingue Disorder Ya Biasanya ditegakkan Pada usia Empat tahun Kalau merujuk pada DSM 5 Jadi gitu Itu Efek obat Pada Perkembangan Bahasa dan bicara Pada kasus speech delay Ini saya juga mau cerita Kemarin Belum lama Satu minggu ini Ini beneran Ada orang tua itu Tanya Mas Saya itu Beli Obat Dari Salah satu Cara jelasannya Gimana ya Pokoknya memberi Salah satu Suplemen Yang itu Mengklaim bisa Mengatasi Autism Spektrum Disorder Gangguan Atensi Dan konsentrasi Dan seterusnya Isinya vitamin Dan sebagainya Terus saya tanya Terus ada perubahan Enggak bu Untuk kondisi anaknya Enggak ada Ya memang karena Obat itu Bukan Bukan intervensi Yang efektif Untuk mengatasi Permasalahan-permasalahan Tersebut Intervensi yang Paling efektif Terapi Terapi pun Juga harus rutin Orang tua juga harus Memberikan penampingan Terlibat Programnya Dijalankan Apakah kata klinisinya Diikuti Memang Sekarang itu Pengennya simple Kasih obat Harapannya selesai Instant Namun ada juga loh Orang tua yang bilang Wah setelah saya Kasih obat Ini Anak saya itu Perkembangannya bagus Perkembangannya bagus Terus habis Dikasih obat Ibu ajak komunikasi Iya Kalau sebelumnya gimana Ya jarang komunikasi Lihat terus saya tanya Nah kemudian Yang menurut ibu Yang menyebabkan Anaknya itu cepat ngomong Itu obatnya Atau Ibu ajak bicaranya Terus Mikir dulu gitu Ya Ya itu Yang paling berperan itu Ajak bicaranya ibu Bukan obatnya Ya Misalnya kenapa Ya Bicara itu Keterampilan Yang perlu diajarkan Skill Skill Oke Kalau Teteh diva ini Teteh diva misalnya Pengen Bisa naik sepeda Itu yang dia Latih Teteh diva itu Belajar naik sepedanya Atau Wah Minum suplemen aja nih Biar bisa naik sepeda Kira-kira Ya Tentu Belajar naik sepedanya ya Teman-teman Ya Belajar naik sepedanya Jadi itu Praktik Praktiknya Oke Ada pertanyaan lagi Mitos atau fakta Udah Udah Kenapa udah Ya Mungkin itu tadi Menarik sekali Ya Bintang tamu kita Bintang tamu kita Pada hari ini Ya Ini nih mahasiswa Yang selalu Aktif Di sosial media Namun Sosial medianya Yang saya apresiasi Itu terkait dengan Keilmuan yang telah Dipelajarinya Ya Semoga selalu Konsisten Amin 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 Bismillah Bismillah Semakin banyak Membuat karya Agar Orang-orang Indonesia Itu Bisa menikmati Hasil karya Dari anak-anak Rangsa Amin Oke Mungkin sekian Podcast Kali ini Saya cukupkan Untuk teman-teman Yang ingin Mendapatkan informasi Terkait tumbuh kembang Bisa Kepokin IG IG Youtube Oh Ada Oh ada IG dan Youtubenya Dari Kak Diva Oke Ya cukup Ya cukup Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat Siang Selamat pagi Selamat sore Selamat malam Bye bye Selamat pagi Terima kasih.